hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya disini tentunya dengan pembahasan yang unik yaitu tentang benda kecil di bawah mikroskop hari ini saya akan berbicara tentang benda kecil yang saya temukan di kamar saya ini benanya nih jadi ini benda yang saya temukan di kamar saya mungkin teman-teman sering menemukan benda ini ini adalah hewan dimana hewan ini sering nempelkan sering nempel di dinding-dinding rumah kita dan sekarang saya akan memperlihatkan ini memperlihatkan ini kepada teman-teman apa ya Bagaimana tampilannya ketika dilihat dengan pembesaran 1000 kali atau 1600 kali lipat menggunakan mikroskop digital yang saya sudah perkenalkan kemarin di video sebelumnya jadi ini nanti saya akan buka sabukar juga ini kalau dipencet-pencet kayak gini nih apa ya lembut-lembut ada isinya gitu tapi saya juga penasaran ini isinya apa nanti kita lihat bersama-sama dukung terus video ini dengan cara klik like and subscribe video ini share juga kepada teman-temannya siapa tahu teman-temannya punya hobi yang sama dengan saya baik teman-teman eh tonton video ini sampai selesai dan kita lanjut ke mikroskopnya ini dia oke jadi teman-teman ini gambaran dimana ketika saya memperlihatkan menggunakan mikroskop jadi disini ya di video ini disini terlihat bahwa ini bentuknya apa ya bentuknya sangat unik ini saya ada hewan kecil juga di sampingnya nih nanti saya juga short juga nah ini jadi saya temukan ini di kamar tadi jadi saya penasaran ini isinya apa kayak gitu kan jadi ini saya sempat browsing tadi tentang hewan ini ini jadi ini di apa ya dikatakan ulat kemuci eh ulat ulat kemuci eh ulat kuaci ulat kuaci ya mungkin karena bentuknya mirip kuaci ya jadi sehingga ini dikatakan ulat kuaci gitu jadi untuk mengetahui apa isinya ayo kita bongkar sama-sama tapi perhatikan teman-teman disini ini ada hewan kecil yang bergerak di eh ini di apa namanya di Hai gambar saya coba suruh lebih dekat lagi saya melihat hewan kecil tadi disini ini semoga bisa terlihat Hai aduh kelihatan teman-teman sulit sudah biarkan saja tapi kalian melihatkan ini ada hewan kecil-hewan kecil yang jauh lebih kecil daripada hewan ini jadi ada hewan yang sedang berjalan disini ini ini nah ini hewan kecil yang saya juga melihat dari mata ini enggak kelihatan sama sekali enggak kelihatan sama sekali jadi kita lihatnya hewan ini ada di dalam di samping eh di apa nempel di kulit ulat kemuci ini ulat kuaci maksudnya Oke baik saya buka dulu saya bongkar dulu apa saja isinya di dalam jadi saya akan membuka ini menggunakan eh alatlah alat pembuka tapi yang pasti saya tidak akan menampilkan karena takut dianggap eh pemain dengan benda tajam nggak gitu coba perhatikan teman-teman ini gambarnya yang ujungnya sudah saya buka tapi kayaknya nggak ada isinya ini semoga aja ada terendal saya buka lagi seolah-teman 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 Coba lihat teman-teman Ini ada Oh ya Nah ini sudah tampak bagian dalamnya Jadi di dalamnya ini Ada Seperti apa ini Ulat Pompongnya Pompong Tidak ada ulat di dalamnya Yang mana disini Tidak tahu ini apa Sudah mati atau masih hidup Saya juga tidak tahu Karena ini tidak bergerak sama sekali Saya coba buka sampai selesai dulu Ini saya buka sampai selesai dulu Oh dan ternyata Luka teman-teman Ternyata hewannya ini Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Jadi ini nih Ini yang ada di dalam Di dalam Ini di dalam apa Di dalam Ulat Ulat kuacinya tadi Jadi coba kita lihat Nah ini nih Oh ternyata hidup teman-teman Jadi ini adalah Hewan Hewan kuaci Hewan kuaci Apa namanya tadi Ulat kuaci ini Ini yang ada di dalam Dinding rumah Jadi sering kita temui Ini sebenarnya adalah ulat ya Jadi ulat yang Apa ya Yang ada di dalam Informasinya Informasinya Hewan ini sangat berbahaya Karena Mengandung racun juga katanya Cuma saya sering kali cari di rumah Di dinding-dinding rumah Yang ada kayak gininya Itu sudah banyak yang kosong Pas dilihat Itu sudah banyak yang kosong Kebetulan saja Ini Saya menemukan Hewan ini Yang Masih hidup Itu bergerak-gerak Jadi Hewannya bergerak-gerak Ini tampak sekali ya Sangat tampak sekali Kalau Hewan ini bergerak Tapi Pergerakan Kalau di Ini Di apa Di Mikroskopnya Sangat jelas Bahwa ini adalah Ulat Yang memang Hidup Hidup Saya tidak tahu Ini munculnya Datang Dan datangnya Dari mana Ketika ada di Dalam rumah Apakah ini dari Hewan Atau dari Kepuk-kepucil Yang biasa terbang Di Dekat-dekat lampu Jadi ini Hewannya Saya coba Perbesar Perbesar Dengan menggunakan Pembesaran Yang jauh Lebih besar Lagi Ini Jadi gambarannya Seperti Oh Ada bulunya Teman-teman Ini juga Ada bulunya Saya coba Perbesar lagi Dengan Pembesaran Yang 1006 Kali lipat Ini Jadi Tadi Kita lihat Ini ada Bulunya Ada bulu Yang sangat Halus Dan kita Tidak bisa Melihat Ini Informasinya Yang Saya baca Ini Bulunya Ini Yang Yang berbahaya Juga Karena Sama Dengan Ulat-ulat Bulu Yang lainnya Jadi Pembesaran Ketika Diperbesar Menggunakan Pembesaran Yang lebih Besar Lagi Jadi Hewan ini Bergerak Saya tidak tahu Ini bagian Apanya Cuma Yang pasti Hewan ini Hidup Tidak Gitu Tuh Ini Hidup Dan ini Saya juga Tidak tahu Bagian Apanya Cuma Rasanya Ulat Ini Masih Telur Masih Telur Ternyata Seperti Ini Kalau Diperbesar Dan Informasinya Ini Sangat Berbahaya Cuma Saya Masih Belum Melihat Bahaya Seperti Apa Yang Pasti Ini Ketika Nempel Kepada Kulit Kita Ini Akan Membuat Kulit Kita Berwarna Memar Jadi Ini Masih Berbentuk Telur Ulat Ulat Dan Ini Ada Bagian Atas Ini Adalah Bulunya Jadi Teman Teman Bagi Teman Teman Yang Menemukan Hewan Seperti Ini Di Rumah Saya Harap Apa Ya Untuk Lebih Untuk Lebih Hati Hati Sebenarnya Karena Apalagi Kalau Ini Kena Sama Anak Kecil Bisa Saja Ini Membuat Kulit Anak Itu Gatal Gatal Atau Warna Atau Merah Tiba Tiba Agak Gitu Jadi Ya Inilah Hewan Yang Nempel Di Dinding Jadi Itu Saja Untuk Video Kali Ini Terus Dukung Video Ini Dengan Jara Klik Like Subscribe Share Kepada 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 Teman Temannya Untuk Terus Mendukung Video Ini Agar Terus Berkembang Jadi Kedepan Saya Akan Terus Mencoba Mencari Hewan Hewan Kecil Yang Ada Di Sekitar Saya Untuk Saya Perlihatkan Kepada Teman Teman Hewan Hewan Unik Kepada Teman Teman Nanti Agar Kita Bisa Melihat Hewan Itu Seperti Apa Secara Dekat Itu Saja Dari Saya Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Kembali Lagi Saya Ketapkan Jangan Lupa Klik Like And Subscribe Video Ini Share Juga Kepada Teman Temannya Sebanyak Banyaknya Siapa Tahu Temannya Punya Hobi Yang Sama Dengan Saya Itu Saja Dari Saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam Mikro Mikro Mikroskop Mikro